Setelah beberapa kali beredar isu dan gambaran deringnya, kini Mazda mengungkapkan secara detail sejumlah informasi mengenai Mazda CX-5 2022. Dan diakini, SUV berdimensi sedang ini akan kembali jadi andalan pabrikan Jepang tersebut karena menyodorkan sederet teknologi baru. Terima kasih telah menonton! Termasuk dipakainya teknologi mesin yang benar-benar baru pula. Mesin dari sumber yang sama, Mazda mengungkapkan CX-5 2022 akan menggunakan platform baru dengan sistem penggerak roda belakang dan all-wheel drive. Sementara mesinnya akan menggunakan mesin bensin 6 silinder segaris mill hybrid dan mesin diesel. Sementara itu sumber lain menyebutkan kalau sudah ada beberapa kali foto-foto amatir yang memperlihatkan bagaimana CX-5 baru ini sedang diuji jalan, sehingga diperkirakan debutnya akan terjadi tahun ini. Bahkan, ada yang memprediksi Mazda akan menggunakan ajang Los Angeles Auto Show 2021 yang digelar pada tanggal 19-28 November sebagai waktu peluncuran perdana CX-5 terbaru. Namun semua itu belum dapat kepastian dari pihak Mazda. Selain itu, sumber lainnya dari media di Jepang juga menulis selalu setelah CX-5 2022, Mazda juga sudah menyiapkan beberapa lini produk barunya berjenis SUV. Antara lain CX-60 bergaya kop yang akan menjadi lini produk yaitu CX-5 dan punya mekanisme jok 3 baris. Dia akan menyusul juga CX-70 dan juga CX-90. Dia akan menunggu Mazda CX-5 menjadi SUV kompak pertama yang mengusung bahasa desain perusahaan kosong. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 kemudian generasi kedua datang pada tahun 2017. Bisa dibilang generasi kedua CX-5 ini baru berusia 4 tahun, namun sebagai salah satu SUV terlaris, Mazda sudah merencanakan penggantian di masa depan. Terima kasih telah menonton!